Selamat malam Saya telah menonton Selamat malam Selamat malam Selamat malam Jadi ini Hoist crane Hoist crane baru saya install hari ini Harus saya test on hari ini ini brand nya dari konek keren tipe double girder pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai setting limit switch untuk hoist up and down bisa dilihat ini masih tersegel ya ini harus di adjust ulang di saat proses commissioning karena ini masih settingan dari pabrik ini kita buka ada 4 skru disini 1 2 3 4 dan bawah ini masih ada stiker setiapnya masih lengket ini kita akan buka kita akan buka kita buka kita buka selanget baik kita buka nah ini dia disi limit switch di dalam disi limit switch di dalam jadi pada saat settingan dari pabrik itu hanya di setting untuk naiknya saja jadi pada saat untuk turunnya itu kita harus setting ulang di lokasi sesuai kebutuhan tinggi angkat yang kita inginkan disini kita bisa menggunakan odon minus odon minus atau ala in key 5 jadi jadi ada ada switch gear limit switch disini tipenya qc 470 ini yang terbaru dari brand connect rent jadi disini ada masing-masing ada 4 switch ya saudara-saudara teman-teman semuanya disini ada 4 switch jadi yang kita set hanya satu saja switch yang untuk turun jadi switchnya disini masing-masing ada S1 urutan dari kanan S1 S2 S3 dan S4 sekolah siswa selesai Terima kasih. 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 Kita akan putar searah jarum jam. Baik, kita akan coba. Kita akan coba. Misalnya sederah. Kita akan coba putar searah jarum jam. Kita akan terdengar suara suara. Klik. Mikro switch yang ada di dalam gear limit switch ini. Yang tersentuh oleh gigi-gigi switch yang ada di dalam gear limit switch ini. Oke, kita gunakan bank minus. Terus kita akan putar. Kita akan putar searah jarum jam. Terus. 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 Masuk jauh sepertinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.